Sejak tahun 2024, roti Lin eksis hingga saat ini. Roti gambung yang berbahan dasar tepung, telur itik, susu, gula, dan garam itu cocok dinikmati bersama teh hangat sebagai sarapan. Lin, sang pemilik usaha ini menuturkan, dia bersama keluarga bekerja sama membangun usaha tersebut. Mereka memakai resep hasil dari percobaan, hingga menemukan komposisi dan takaran yang paling sesuai dan dijaga hingga saat ini. Awalnya masih mengantar ke warung-warung dengan harga satuan Rp400, tapi kini pengelola warung yang langsung mengambil untuk dijual kembali, cerita Lin, Rabu 25 September 2024. Harganya memang mengalami kenaikan karena bahan baku juga semakin mahal. Saat ini dijual satuan seharga Rp1.200. Harga itu tergolong murah untuk roti gambung dengan ukuran dan rasanya yang enak. Makanya terkenal di kawasan Banua Anam, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalon. Saat ini, dalam sehari, Lin minimal membuat Rp400 roti untuk pelanggan harian. Dia juga menerima pesanan untuk acara, terlebih pada saat peringatan maulid nabi, seperti ini bisa menerima pesanan hingga seribu bicis. Lin mengatakan saat ini ada lima pekerja yang membantu memenuhi pesanan. Selain ukuran normal, juga ada roti gambung dalam ukuran lebih besar, meski tidak dalam jumlah yang banyak. Ada beberapa varian rasa yaitu coklat, melon, stroberi, nanas, dan blueberry. Bagi yang ingin memesan atau mencoba roti gambung, Lin bisa langsung datang ke tempat produksi. Sekaligus penjualan di Desa Palampitan, Hulu Jalan Saberan, FND, Kecepatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lebih jauh, Lin membenarkan pembuatan adonan roti gambung. Dimulai pukul 4.00 waktu Indonesia Tengah dan selesai sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Adonan didiamkan terlebih dahulu hingga mengembang. Sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah baru dilanjutkan proses pemanggangan. Proses menunggu adonan mengembang memang cukup lama agar hasil adonannya lembut dan mengembang saat setelah dipanggang. Lin, sayang pemilik usaha, mengatakan usaha ini sejak 2004 dan masih dengan resep yang tidak berubah. Bahan dasar yang digunakan sebenarnya sederhana, yaitu tepung, telur itik, gula, dan garam, serta pengembang kue. Setelah proses pemanggangan dilanjutkan penambahan selai dan juga pengemasan. Terdapat rasa coklat, melon, stroberi, blueberry, dan nanas, serta bisa juga memesan tanpa isian. Kami juga menerima pesanan yang bisa disesuaikan dengan keinginan untuk ukuran, misalnya ingin membesar dan harganya lebih mahal. Ujar Lin. Mereka mulai, besok, 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 besok. Pengembang ya? Bersambang, besok. Sebenarnya hampir sama dengan roti gembung pada umumnya ya Bu ya, cuma yang bikin orang suka tuh teksturnya kan lembut dan juga murah ya Bu ya. Dan lawan orang acara-acara hapsian kan, sadang bilang ada repot tuh, ada besi itu ya. Berarti pada bulan maulid seperti ini nih lebih banyak ya Bu ya? Paling banyak ada pesanan sampai berapa banyak Bu? Sampai seri putih. Pengemasan dilakukan menunggu roti dingin dengan kertas yang bertulis roti Lin. Untuk pembedakan isi rasa bisa dilihat dari kertas dengan warna yang berbeda. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.